efektif jadi rendernya enggak enggak kayak ada yang patah-patah itu karena benar topologinya itu itu gunanya topologi gitu ini basic knowledge knowledge kenapa-kenapa topologi minggu lalu lalu bukan berlalu lalu maka lalu dengan abang belum menggunakan topologi ini karena memang memang ini artinya teknis Zibra kita mencoba menghindari sesuatu yang teknis bukan menghindari dari mengesam-ngesam teknis sehingga kalau bisa lebih ada yang patah-patah gitu gitu itu sebenarnya topologinya itu berantakan nih nih lihat-lihat ketika aku punya satu titik disini nah berantakan-berantakan ada yang disitu bentuknya itu jadi aneh nah ini dia ini karena dia tidak dia tidak kuat kuat atas atas g3 diusahakan kalau bisa itu kuat kalau misalkan harus teraksa jika 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 harus g3 ya apa boleh buat tapi begitu ini kamu masih garis-garis disitu nah dia akan dia akan fix problem gitu itu penin-penin problem lain-lain ini kegabungin jidilah bentuknya lebih benar itu itu ini yang topologi dah sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak belum kita move on ke yang lebih ngaco santai aja kamu tanya apa aja boleh belum ada ya belum ada ya ya kalau belum ada baliknya balik diberas nah minggu lalu kita udah ngomongin main-main dan lain-lain sebagainya nanti malang tolong-tolong ber-implik aja ya karena karena keneng-keneng di bandung-bandung mulai-mulai duluan nah nah intinya adanya adalah dengan dengeras ini ini kan gini kan polo ini kan meskipun meskipun ini ini lupa kata-kata-kata ingin belikannya polikannya 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 biasa gitu kan nah di polikannya polikannya jasa ini nih kita kita bisa ganti-ganti menjadi apa yang disebut sebut sehingga kita melupakan atau mengabekkan sifatnya teknis jadi disini kalau misalkan aku simetri menyala-nyala kalau misalkan ini saya naikin nah ini kita terbicara-bicara kan selama topologinya benar-benar dia akan behave dengan dengan benar-benar pula correctly gitu ya kamu mau mulein gitu kamu mau mengganti dikit-dikit formnya kamu udah bisa hampir-hampir namanya bentuk bentuk apa namanya Tiger atau atau tuh tuh ini enaknya kalau dengan ZBrush ini kalau misalkan kamu nggak pakai ZBrush kamu harus tweak-tweak si siapa namanya poligonnya manually nah itu jaman dulu tuh males banget banget nah di ZBrush, poligon-poligon ini bisa kita aplikasi gimana caranya ini ada tool, geometri, saya ulang dikit nah disitu ada yang namanya ehm Dynames Dynames ini andalan banget nih saya klik Dynames dan liat-liatnya resolusinya resolusinya 128 nah jadi jadinya berarti bentuknya nah lupakan yang namanya teknis yang bolong-bolong sama dia langsung di merge down nah ini karena basicnya modeling jadi kita mencari bentuk dulu, ini biarin aja nih nah gitu terus ini bisa kita giniin kalau misalkan ini kurang rapet dynamics nya kita tambahin 256 gitu geometri, nemes, 256 dulu oh, nama aku mati geometri, 256, klik ok kok gak ada perubahan, si dianemes itu akan memberikan efek sini kamu bisa lebih sedikit atau kamu smooth dia, terus kamu control klik di luarnya, nah dia jadi dapat tentang kotaknya gitu serunya dermis itu begitu serunya dia lagi, kalau misalkan kamu sudah melakukan tweak pada poligon gini, gini, terus kemudian lihat ya, lihat ya, kalau poligonnya ini ya terus, nah ini stretch nih nah, stretch kamu tinggal melakukan control kamu bikin kotaknya di luar gini nah dia jadi rap, jadi rap di kotaknya ini ini digunakan memang untuk modeling dan mencari bentuk gitu, cari bentuk cari bentuk cari bentuk terus kemudian, kalau misalkan saya mau nambahin sesuatu gimana ya ada banyak cara ada banyak cara, ini aku mau nambahin beberapa berlaku lagi buat temen-temen yang ketikin tambahan ini ada satu yang menarik itu, salah satunya adalah ini adalah Mesh Balloon ini Mesh Balloon ini apaan, aku klik ya ini brush will be selected as the active masking brush press control key and then click to use it saya klik ok terus, terus, oke lagi kalau kamu mau modeling biasanya saya masih ingin matikan perspektifnya nah, biar dia benar-benar tampak depan, tampak samping, tampak ada distortion ini gak ada distorsinya kalau saya nyalain perspektif nah, dia ada distorsi karena lensa kamera saya matikan perspektifnya digampang soalnya lebih gampang aja nah, disini misalnya saya mau nambahin ada apa ya aku mau nambahin tanduk deh misalkan tanduk atau ada jambang disini gitu aku bisa bikin oops, sorry control ya nah, ini dia nih pakai stroke ini aku akan bikin mesh nah, gini misalkan ya nah, jadilah dia mesh disitu jadilah dia mesh kemudian, kalau misalnya kita mau rutin-rutin dulu dan ini symmetry ya karena symmetry-nya memang saya nyalain dari tadi terus nah, ini kan masih gembung nih nah, ini kamu bisa tweak bentuknya kayaknya gitu gitu terus kamu pas pasin-pasin dulu misalkan begini terus misalkan lebih ketat-ketat pergi saya masukin nah, ini kan dua game-game metri yang berbeda nih jadi ini bener-bener ini bener-bener kayak kamu pakai tanah liat tadi kamu kamu tanah liat baru bentuknya seperti ini terus aku mau ngingin dia sama original mask-nya saya nih gampang gampang saya tinggal hold control terus terus sorry sorry aku harus ganti dia ke mask mask angle dulu control ganti angle angle gitu ya terus ini saya begini saya bikin di luar di luar disini nah gabung lah satu bentuk bentuk baru gitu gitu terunya disitu terunya disitu kemudian misalkan nah mungkin kalian ada yang mengalamin saya ingin ngebuang-mess nih gimana caranya nih misalkan gitu ya ngebuang-mess misalkan ini buruknya saya gak mau itu kamu bisa menggunakan klip-klip pencet C ini yang ditampilkan cuman yang depannya depannya C aja ini ada namanya itu klip-klip curve ini aku klik aku klik dia akan ngasih notification this brush will be selected as active selection brush press press control shift shift and then click to use it aku klik klik ok control shift ya kan ya kan nah notice dia berubah berubah tursornya tuh tadinya begini kalau saya control dia jadi masking jadi masking kalau saya control shift nah dia jadi lasso ini nah ini kamu bisa nah ini lurus aku hold control terus-terus terus-terus aku mau bikin dia apa namanya road kurva kurva gimana kamu hold out out tung tung dia akan ngebelok tuh tung out lagi pencet out lagi kalau udah ini dilepas kalau ini kamu lepas disitu kamu lihat ada garis titik-titik sama ada gradient hitam yang akan dihilangkan adalah yang di dalam area gradient hitam nah ini kalau saya lepas cloud-nya titik-nya nah dipotonglah itu sih mesh-nya saya tadi saya ulangi lagi lagi disini ctrl-shift kemudian aku bikin begini terus aku hold alt nah ini coba untuk dia kalau gitu ini biasanya di brush ngebaca tinggal diulangin diulangin belum nah kalau udah ini mungkin tinggal smooth 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 dia notice mungkin ada yang kayak gini kayak gini saya tinggal hold control bikin kotaan di luar cus tapi gitu alright alright ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut lagi belum ya belum ya mau tanya kak berarti kalau eksplorasi bentuk gitu di brush asal pakai dine mesh nanti topologinya tetap bagus dong enggak beda beda cerita ini kalau kamu perhatikan disini dine mesh itu semua bentuk dipaksa kotak benar gak benar gak ya kan ini kan kotak nih nah padahal kalau untuk animasi itu gak bisa kita pakai kotak kotak kayak gini dine mesh ini ini diperuntukkan untuk modeling aja dan dine mesh ini tidak bisa kamu nempark ke aplikasi lain karena memang ini purpose-nya adalah di dalam jibras untuk modeling aja nanti kalau misalkan model-model aja jadi misalkan ya misalkan kita oke nih aku udah mentok nih dengan bentuk segini dengan 25 6 gak bisa go lebih detail lagi kamu harus menaikkan resolusinya misalnya jadi 12 gitu edit-edit dikit kita bikin katakan di luarnya nah dia jadi rapet lagi nah disini kamu bisa adding more details disitu gitu gitu nah kalau ke animasi gimana dong tanya-tanya bagus banget tadi kalau kita ke animasi model-model yang high-res ini tadi harus harus kita ganti menjadi model yang bisa menjadi animasi nah itu gimana nah itu memang another another session tapi aku kasih aku kasih quick explanation-nya misalkan cus cus stress dikit klip di luarnya boom jadi rapi nah intinya supaya ini bisa reanimasi kamu harus topology tadi kenapa di depan saya ajarin topology sehingga misalkan ini kita udah happy gitu ya kita udah happy oke udah jadi high-res udah jadi biasanya saya akan duplicate duplicate ada satu disitu nah yang ini saya misalkan dia ritopo ritopo apaan topology yang ini yang kudah saya jelaskan di depan tadi ada flow ada flow di mana-mana gitu kan ritopology itu ngapain jadi dari ritopology itu adalah term yang ada di 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 dunia 3D ketika kamu melakukan trinsing dari high-res model menjadi low-poly model nah kalau di caranya caranya gini ini cara tradisional kamu tau ya aku akan gozi model yang ini aku akan ada di 4D sekarang terus gozi brush aku akan import nah ini dia ini belum di ritopo alias masih dynamis itu bisa masuk ke tapi dia tidak ada animation nah ritopo ini gimana ceritanya aku akan menangkan ini apa namanya ritopo itu kayak gini ini aku kasih contoh aja aku kasih contoh aja kamu tau aja jadi ritopo itu eh serius aku harus mon mon rigondor rigondor nah ini saya kecilin AC harus saya harus bang ah sorry sebentar ya baterainya abis nah ini saya unpain disitu jadi ada namanya saya kecilin kemudian nah ini nih sekarang dia jadi low poly gitu tuh ini aku nah gini nih ini dia jadi low poly jadi model high resnya ini saya trace tuh kayak kamu kalau misalkan lagi pegang illustrator kamu sketching apa namanya kartunmu gitu ya gambar karakter karaktermu yang ada di kertas kamu foto nah kemudian kamu tracing lagi jadi ilustrasi di faktor di illustrator nah ini kira-kira kayak gitu nah cuma ini manual ini tradisional way itu kayak gini ini jadi low poly jadi model high resnya ini saya trace tuh kayak kamu kalau misalkan terus illustrator kamu nah set 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 nah gitu ya nah nanti selanjutnya gimana ini PR banyak itu kita harus nyambungin ini ini mesti disambungin disitu sana sana dan sana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu panjang panjang ceritanya di Zibras ini tidak kita lihat kenapa kenapa sorry eh kok akan balik disini ini aku di Zibras lagi ya ini di Sabtul yang Ritopo kok akan ke mode namanya Zirimes Guide nah Zirimes guide ini bilang ke Zibras bilang ke Zibras ini loh ini loh disini tuh ada yang namanya edge loop gitu terus kemudian brush aku mau ada yang namanya sorry aku mau ada yang namanya Google dia harus melintasi mukanya dia mukanya dia eh matanya dia matanya dia gitu kan terus kemudian terus kemudian di brush ini hidung nih ini hidung nih jadi jadi eh ini hidung nih jadi kamu harus kasih dia lingkaran sini ada lubang ini ada lubang hidung juga lingkaran juga gitu kemudian ini ada mulutnya apa namanya itu nah nah misalkan gini misalkan gini terus terus mulut sama mulut sama hidung nah dia harus terkoneksi hal hal nah harus ada harus ada topologi yang melingkari dia boom gitu kan terus kemudian scene itu adalah face dia harus ada yang nah nah teknik ini teknik ini saya gunakan atau basic implementasi topologi yang ada disini tadi saya gunakan ke hewan itu ada ad-slope yang melingkari wajah ad-slope google ad-slope google tadi ad-slope mata bola mata bola mata hidung hidung lubang hidung sama mulut nah kan udah kan yang belum apa yang belum saya gak yakin saya gak yakin yang 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 ini garis mulut ini cuman garis mulut garis mulut ini setelah dia begini nah mungkin begitu mungkin kita lihat nanti kita lihat nanti ya terus kemudian leher kemudian leher ini harus jadi jadi masing-masing lubang atau lingkaran atau lingkaran itu harus kita koneksikan sampai ketemu nah begitu pula dengan begitu pula dengan telinga begitu 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 terus kemudian kemudian ini kesini pokoknya yang melingkar 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 biasanya harus kita gait begini yes yes akhir-akhir akhir-akhir begitu ya terus terus sama satu lagi aku ingin ngomong ini diajarkan ke kamu karena kamu gak punya basic 3D jadi saya ngajarin kamu based on artis bayangin aku ini bukan orang teknis 3D saya mau belajar 3D tapi saya gak tau mulai dari mana urusan urusan teknisnya karena saya sendiri saya tidak terlalu teknis saya lebih menyukai yang sifatnya estetikanya duluan baru come up ke teknis jadi aku mau tau bentuknya gimana dulu baru nanti saya cari tau teknisnya gimana nah nah itu yang saya ingin ajarkan kalian karena kalau misalkan kita harus run through dari semua basic 3D wah gak kelar kita di kelas kita yang ini nah ini guide-nya kita udah punya kalau udah di geometri disini ada yang namanya Z-Remesser penyalain topologinya kalau kamu lihat ini masih bukan topologi mesh-nya saya nyalakan poligonnya poligonnya ini Z-Remesser dengan Z-Remesser gate yang saya udah bikin target poligon saya coba ke 1 1 1 1 kalau udah saya klik Z-Remesser dan dan dia content ini di atas processing processing tergantung mes detailnya seberapa memengaruhi processing-nya dia nah jadilah dia lo poli karena lo poli poligon kaunnya kita terlalu rendah tapi ini yang tadi saya maksud disini disini saya punya google tadi di telinga disini disini terus di mulut di mulut di leher semua hampir hampir semuanya properly saya akan undo mungkin bukan satu mungkin bukan satu kita kita di tiga enter enter Z-Remesser nah ini somehow ini ada disini cuma mungkin kurang detail kita di lima deh enter remess ini depends angka-angka yang ada disini tidak tergantung tergantung projekmu tergantung tergantung apanya high res modelmu seperti apa tapi kira-kira kamu mau kamu mau mempertahankan bentuk-bentuk tetap ada disitu kira-kira kamu cari tahu cari tahu poligon kaun poligon kaun tapi lihat nih tapi lihat nih kita punya poligon poligon dan topologi yang benar benar gitu gitu jadi kita menghindari kita menghindari urusan teknis Pak Ibu Oke sampai sini dahulu ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya kira-kira mengetahui bedanya misalkan dua-duanya aku matiin ini adalah yang udah kita ditopo satu lagi yang masih yang masih semuanya serba kota serba rapet kita pindahin ke poligon dengan topologi yang benar gitu gitu in minutes in minutes ada pertanyaan ada pertanyaan 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 ke pertanyaan ke Yos Yos yang yang buat nambahin yang anjing itu gimana apa tadi namanya Pak mes apa mes apa nambahin apanya nambahin apanya ini ini nambahin jambang ini itu namanya namanya ZM Mesh Balun 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 ini ada Balun ini ada ini kamu tinggal kamu tinggal di situ atau mau bikin atau mau bikin boleh silahkan gitu 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 kan nah ini ini aja cari cari busy bus itu kuncinya adalah cari angle yang sangat mudahkan kalian itu intinya itu intinya jadi kamu jangan asal bikin kok salah ya kok salah ya mungkin karena enggak benar gitu jadi ini kita masih jadi satu jangan lupa di split 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 nm point tung nah ini disini misalkan ini saya saya rename jadi wings itu kan saya balik sana saya balik sana ini masih ada yang disini emm emm paham mau nanya silahkan ya silahkan berarti teper item yang saya balun pakai balun hitungnya kayak new layer gitu betul betul ini aku salah ini aku salah blend jadi new layer tapi belum jadi new layer kalau kamu belum pisahin ke sabtunya jadi ini disini kalau kamu kontrol dan shift kamu klik yang beda warna dia akan isolate objek itu di luarnya di luarnya di selesai berwarna dia jadi begitu nah ini ini harus kita pisah karena apa kalau misalkan ini saya hit si apa tadi namanya max rectangular lagi gini nah dia akan ngeblend jadi satu nah ini udah bisa disesain lagi karena udah jadi siapa namanya siapa namanya jadi ngeblend jadi kalau memang kamu belum fix bentuknya nah ada baiknya ada baiknya ini ini nah nah split split unmask unmask point nah ini nah ini rear rear wing wing lain lain ah sorry nih gitu nih gitu kira-kira kira-kira begitu nah ini layarnya tinggal kamu nyalain nyalain jadi kamu tinggal working di spread layer jadi kamu gak apa namanya gak ngerusak original yang itu udah sampai sini mengerti ya sampai sini mengerti ya terus ada satu lagi tool yang lumayan menyenangkan itu namanya itu namanya lupa lupa sorry ya saya buka saya jadi kadang-kadang lupa saya pakai eh em click up kamu udah tahu eh wait wait apa ya banyak banget banyak 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 dia ini kayaknya kalau dia kalau dia kamu gak bisa tapi itu langsung otomatis muncul di atas sini quick pick nih gitu ini misalkan ini flatten ini juga menarik jadi misalkan ini pakai balon mesh mesh balon jadi kamu bisa bisa nah ini 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 cari pada posisi yang posisi yang paling oke paling oke nah dari sini kalau jadi apply mirror semua apply mirror akan ke play mirror akan ke apply mirror bisa 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 jadi bisa matiin semeron nya kamu menget X aja atau kamu bisa atau kamu bisa transform ini nah disini ada ada di sini ada nih semuanya simetri simetri mati nyalain nyalain ini nyalain ini shorkatnya xyz eh maaf eh maaf activate simetri x23x2 yang ada sarkatnya lupa saya lihat itu apa nggak ada kayaknya ZX itu nyala in mati in simetri itu itu misalkan ini saya mati-matinya mati gitu ya Oke apa yang terjadi nih apa yang terjadi jadi misalkan kalau jadi misalkan kalau saya nyalain lagi nyalain lagi gimana nah pasti pasalah salah kamu udah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi simetri keli itu terus fix up ini gimana caranya gimana caranya gitu pertanyaannya gitu pertanyaannya nah fix up nah fix up ini caranya adalah kita akan matiin simetrinya terus terus saya harus saya harus ke stander gua harus gua harus ke mesk tanggung nah ini dia nih nah ini dia nih jadi jadi dia harus dia harus saya seleksi pakai mesk nih begini begini alah alah maaf ya maaf ya ya kan kemudian kamu ke sebelumnya kamu ke split yang kamu split yang kamu split yang mesk atau yang unmask kamu saya mau pakai yang mesk nih kalau yang kalau yang meskingnya mau kita split ya udah split mask point split split sekarang gitu sekarang dia dimatiin dimatiin nah dia nyala nah udah terpisah tuh terus kalau saya mau kalau saya mau lagi gimana lagi gimana ada namanya namanya itu di keempat kita bukan di di de-deformation mirror mirror nah mirror tuh dia tuh tapi kan nggak tapi kan nggak jadi satu nggak bisa langsung mirror ya harus kamu harus lepas le yes yes duplicate dulu duplicate dulu menjauh menjauh satu kan kemudian 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 baru dimiru baru dimiru pintar that's how it works here's how it works deformation mirror mirror kalau udah kalau udah tool ini sub tool ini ada dua kan ada dua kan atas bawah ini kamu bisa kamu bisa ke merge 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 down nih down nih kebawah 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 dang dang klik oke nah jadi deh simetrical gitu gitu kalau ini saya nyalain X lagi saya akan nanti akan painting pada correct place exactly mirror exactly mirror gitu gitu any question any question apalagi ayo apalagi ayo udah sih ya kumah udah sih ya kumah seru ini seru ini ya boleh silahkan tanya apa aja boleh yang rambat yang lebih yang Hai risang high-res yang Hai yang Hai yang Hai Ress Yang Hai Ress yang Hai Ress yang Hai Ress tadi ya kamu lihat ya kamu lihat ya jadi jadi yang kita siadanya siadanya siadok ini siadok yang di dalam ini nah ini nah ini Hai resmi sebenarnya bukan-bukan nyebutnya tapi tapi air es modelnya kita modelnya kita Hai res-res-res itu polisnya tuh polisnya lebih rapat ya rapet lah biar apapunnya dengan daya-day meskipun tadi itu adalah yang itu adalah yang kita jadikan yang akan kita akan melihat topologi nah ini aku ini aku not ya setelah kamu punya model punya model jadi alangkah baik-baiknya selalu kamu itu selalu ya pikir dia ini di ini jadi tadi yang saya ada yang saya ritopo itu adalah duplikasi nya objek saya objek saya jadi saya masih punya orangnya originalnya gitu saya nggak merusak apa namanya apa namanya original original mesnya saya ya gitu 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 kira-kira gitu kira-kira gitu lagi lagi apa-apa itu pilih itu pilih itu jangan berpengaruh ya betul betul tuh sekali tuh sekali tuh backup plan kamu harus siap dia backup plan sama-sama sama-sama apa gunanya apa gunanya silahkan silahkan kalau misalnya kalau misalnya si modelnya udah jadi gitu ntar si hasil akhirnya biasanya di ritopo lagi atau kayak versi lebih baik lebih baik topo di ritopo karena dynames ini dia sebenernya tidak ready tidak ready untuk ini mesin sebenernya sebenernya tidak ready dia tidak karena apa karena apa Emang nggak bisa emang nggak bisa ini anime bisa cuman cuman dia akan membebani sistem Oligonmu ini Oligonmu ini terus-terusan iya dia tidak bisa jadi lebih seperti ini misalnya gini udah jadi ya kita udah jadi ya Bing ini Bing ini misalkan aku udah punya udah punya si siapa nih namanya macan ini ready 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 gozi boom nah dia pindah ke dia pindah kesini nggak tahu enggak tahu enggak apa-apa laginya error gozi 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 importer lohe mana oh eh mana oh ini dia oh ini dia nih oke nah nah udah jadi ini udah jadi ini satu gitu nah terus ini 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 misalkan saya misalkan saya bisa saja bisa saja gozi akan bagi sana ke sana extension extension beras gozi beras gozi importer importer nah nah kelihatan di view kelihatan di fine aja tapi begitu kamu nyalain nah ini dia beda banget beda banget kamu ya topo yang bener sama yang rapat ini beda ini ini kalau misalkan objek cuman salah satu enggak masalah tapi nanti begitu objekmu semakin banyak semakin banyak itu teman es yang efisien Nadia Nadia harus kamu harus kamu di topo kalian ya kalian ya tahu metri geometri zirimeser zirimeser belum 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 dikit oke things 222 rename di topo boom yang ini ini kenapa kok saya dukung kenapa saya dukungnya beda karena aku mau ternyata jelek modelnya modelnya masih punya mesin yang aman misalkan misalkan ini bisa jadiin dua saya lihat dia saya lihat ya berapa lo poli nah lebih enak gitu lebih enak gitu ngeliatnya andu coba andu coba kita ke satu kalau dia lebih oke dan masih aman bentuknya tadi tadi saya tes ya tetes ya ini di satu ini di satu saya akan gozi saya akan gozi saya bawa ke sini mau bawa ke sini mau forbi lagi extension extension fuzzy brush fuzzy brush importer importer klip-klip t7 w seed-b, wait, wait way, FYC aku rindulah remember dari topo ya oooho itself sykolling sir 시 temperatures oh mohon mark nah yang bahwa biarkan bawah dia udah mau jadi saya tahu nih naming itu naming itu penting emang Ojeko namanya sama-sama yang sama ditumpuk tadi sama dia jadi nggak cover ya ya sekarang sekarang itu yang ini yang ini dibalik muncul nah udah gitu gitu bings yang ini yang ini yang bings yang nah nah beda kan beda kan karena karena semua 3d aplikasi ini yang ini yang wings hai hai oke di semua 3d aplikasi kamu itu punya namanya yang punya namanya subdivision surface kalau di 3d Max namanya namanya Turbo smooth nah disini adalah ini adalah subdivision surface di blender juga di blender juga sama kalau aku taruh ini kalau aku taruh di bawahnya jadi ya dia jadi high-res no big deal kan no big deal kan makan sama kan tuh jadi dengan low poly enhance dia jadi jadi am high-res model lebih semuanya matikan patah 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 halus gitu gitu itu itu cara-cara konsep terjadi 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 punya low poly low poly kemudian kita kemudian kita bikin dia high-res nah disini disitu gitu itu tapi sebenarnya ini low polygon jadi jadi polycountnya bisa di semuanya kapanpun kapanpun ya jadi jadi supaya dia supaya dia smooth dengan subdivision surface ini atau turut ini atau turut di maik di 3d Max itu subdivisionnya itu dinaikin ini kamu bisa ini kamu bisa custom custom so high-res apa tapi atati kalau sistem mau nggak kuat kamu akan crash 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 nah enaknya enaknya ini kan high-res nih ini kan high-res nih ya kan sini ya kan high-res ini high-res kamu baca nih kamu baca di Blender juga ada di 3d Max juga ada di 3d Max juga ada di 3d Max subdivision editor sama ada subdivision renderer ya aku matiin dulu semuanya kalau saya render kalau saya render di viewport nah ini masih ada kamu berasa ada yang jaget atau patah-patah tapi begitu saya nyalain subdivision surface nya ya tadi defaultnya 2 2 yang ini juga sih yang ini juga sih dibalikin 2 eh sorry eh sorry 2 2 itu render hit render nari jadi halus nari jadi halus ini jadi halus nih ini jadi halus nah cuman kalau mesmu itu tinggi di sini dan objeknya banyak objeknya banyak pasti berat tuh nah ini kenapa ini kenapa dengan namanya ada dua opsi nih suptor sama renderer sama renderer jadi editor jadi editor ini bisa turunin 0 poli nih di sini tapi begitu kamu render karena yang namanya khasin itu pasti limitasi nya gitu kira-kira kira-kira kakak sekalian kakak sekalian nah enak enak nih kalau pagi sini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan nggak apapun itu apapun itu malang kalau misalkan ada yang masih belum ngerti tanya aja apa aja nggak apa-apa karena karena tujuannya di sini karena tujuannya di sini kamu ngerti kamu ngerti 3D kamu ngerti 3D dengan less teknis dengan less teknis Zibras ini salah satu yang salah satu yang menolong di menolong di area teknis area teknis jadi kamu bener-bener fokus jadi kamu bener-bener fokus copting copting maaf mau nanya maaf mau nanya silahkan silahkan pakai gozi pakai gozi jadi misalkan kita pelang ya kita pelang ya misalkan saya punya saya punya objek baru objek baru gitu dulu ada dulu ada saya sama masih sama saya gitu bikin hair bikin hair bikin hair bikin hair terus kemudian apa namanya aduh sorry aduh sorry nah bikin hairnya tuh dari bener-bener apa isinya namanya 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 gitu ya terus ini ini split dulu split dulu split to split unmasked jangan lupa di-rename supaya nggak ada duplication supaya misalkan nggak tahu nih apa nih bubble tahu ah caranya kita ya caranya kita ya nah ini nah ini ini kamu bisa kamu bisa gozi saya jadi saya gozi nah ini plugin yang baru ini masih belum bener aja nih bener aja nih unformat biarin aja kamu bisa ambil dari extension gozi brush gozi brush terus ke gozi importer gozi importer nah dia muncul nah dia muncul terus gitu gitu saudara-saudara nah nah since ZBrush itu sudah dibeli sudah dibeli sama sama Maxon Maxon itu company yang company yang punya cinema punya cinema ZBrush itu dibeli sama ini diakuisisi nah disini tuh ada disini tuh ada fitur yang namanya ziri mesh ziri mesh nah ini dia nih nah ini dia nih ziri mesh jadi bubble ini kalau gue cembrungin kesini nah dia di count dia bisa diturunin meshnya disini nah ini dia lagi nah ini dia lagi counting nah masih terlalu high res tapi dia jadi rapi tidak se nah yang kayak gini kayak gini jadi nggak ada ini bisa ini bisa kita turunin mesh setinya 25% dari total polygon polygon nah biarin dia ngitung cuman buat saya sih buat saya sih lebih enak di ZBrush nggak tahu sampel itu ZBrush handle polygon yang sangat tinggi itu dia oke banget oke banget nah ini aja masih nah ini aja masih terlalu banyak turunin lagi ya turunin lagi ya 5 gitu gitu jadi tuh jadi teknologi ziri meshnya itu ZBrush itu dibawa ke dalam cinema 4D nah nah kalau udah ini tinggal kanan kanan klik kanan klik kanan make editable atau press c dung dung udah deh udah deh jadi low poly gitu ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan mungkin saya mau bikin saya mau bikin kayak gini tapi belum dapet misalkan gitu saya mau bikin saya mau bikin sesuatu kayak gini tapi kok enggak nemu caranya gampangnya gitu mis papa silahkan aja kalau misalkan udah sculpting terus kayak materialnya diganti gitu bisa 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 jawab-jawab tapi apa sebentar kayak material kayak hair kayak hair gitu bisa nggak material hair oh wait ya jadi kalau disi brush hair itu adalah mesh sebenarnya sebenarnya jadi nggak ada yang nggak ada yang sifatnya di aplikasi lain cuman cuman kamu bisa ganti itu nah tapi yang kena itu overall ada caranya ada caranya untuk mengganti masing-masing ini itu beda material cuman saya tidak mendalami itu disitu itu disitu jadi mungkin saya cari tahu dulu ya tapi kalau misalkan texturing disini saya bisa tapi kalau mengganti material ini buat saya ini nggak terlalu penting disini karena rendernya itu saya nggak di zibras rendernya itu di luar gitu tapi ada orang-orang yang bisa ganti masing-masing ini itu beda material capnya itu bisa cuman aku lupa caranya yang sini matte tapi yang sini glossy itu bisa itu bisa itu bisa dilakukan kalau kayak gini jadi nanti ada yang namanya polipaint itu lebih seru lagi itu ntar dulu tapi ya jadi intinya jadi intinya kamu painting di hi-res model terus kemudian kemudian hi-res modelnya itu udah kamu paint macem-macem ada warnanya terus kamu punya low poly model terus low poly model udah kamu unwrap itu dibuka apa namanya dibuka ini misalkan ini yang bingung kematin semuanya biar kamu nggak bingung sah sah gini nyalain nyalain nah ini diri nah ini diri hmm hmm ini ini si yang moving di topo ini ya sebuah objek 3D itu bisa kamu tekstur bisa kamu kasih gambar kalau mesh ini kamu buka bayangin kamu bayangin kamu punya kubus kubusnya itu dibuka jadi flat nah baru kamu bisa painting disitu itu kalau di tradisional atau di common atau di common dari application kalau di zebras kalau di zebras sebenarnya sebenarnya nggak perlu gitu-gituan pun juga bisa gitu kamu bisa langsung poly paint ini namanya ini poly paint ini poly paint ini saya klik colorize 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 misalkan warna merah nah gini ya terus ini kan Zed jadi kalau Zed kalau Zed Zed itu nambah Zed itu kurang jadi kalau kamu kurang di sini kadang-kadang bikin cembungan bikin cembungan gitu kan ya kalau painting kita nyalain ini ini kamu harus working di RGB nah barulah kamu painting disini nah ini bisa kamu paint meskipun material capnya sama tapi kamu warna bisa kamu ganti ganti-ganti memang gitu gitu nah nanti kalau kamu udah bisa painting disini di sini ya eh eh berasnya Zed berasnya Zed itu keren-keren ada yang color spray ini terus terus biasanya kalau biasanya kalau artis artist to painting itu kita painting di high res would you like to auto activate dynamic sublief instead yes nah ini jadi halus kan nah ini jadi halus kan terus misalkan ada misalkan ada orange spray disitu ah sorry kok struksi struksi spray kurang high res kurang high res nih kita divide lagi divide lagi divide lagi divide lagi sama disini 3 nah nah tuh jadi painting jadi painting disini itu menyenangkan sebenarnya sangat menyenangkan sangat menyenangkan sangat-sangat sangat-sangat menyenangkan terus nanti terus nanti tekstur ini tekstur ini bisa kita bawa sebagai tekstur jadi tekstur jadi ini sebenarnya bukan paint tekstur kayak di photoshop yang sedang kita lakukan ini tapi fair tekstnya dia poligonnya dia poligonnya dia itu kita warnain kita warnain kita warnain poligonnya ini kita warnain terus kalau mau saya bawa ke sana bisa nggak ke mana namanya ke 3d apps nya kita bisa mana ada caranya mana ada caranya misalkan Lorenz ini dikikmatiin gitu ya ini kan balik lagi ke yang emm 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 ini rada lompat apa apa ya apa gak apa nah ini nah ini biar kamu tahu dulu piar kamu tahu dulu aja ada caranya ini kalau udah 2021 ini ada namanya cuci plugin pluginnya juga ada dibawaan dari S10 ini saya overwhel Hera itu aku lupa terus terang aja ini dia uv master uv master uv master uv master saya undrap dia ah maaf ah maaf ini menunya itu menunya itu enak kadang-kadang kalau kamu kalau kamu susah susah atau kesulitan atau kesulitan kamu tinggal klik yang pojok di kiri nah pindah kesana ini ini masih bisa kamu ini masih bisa kamu keser gesernya kamu mau pindah kesini juga boleh serah mau dimana serah mau dimana kayaknya mending enaknya mending enak disini deh sana sana kalau udah ini saya andre andreff seandung-dung disfuncion request you be at the lowest subdrift go to level 1 oh emang belum 3 3 oh iya Oh ya lores cuman ini poligon ini poligonnya kalau udah saya ke andreff lagi saya andreff lagi nih dung set nah jadi nah jadi di z1 itu akhirnya di soal-soal lain apa sih yang barusan terjadi itu kayak enggak jadi itu kayak enggak ditek gitu kan nah nah ini ini kalau kamu mau lihat kamu mau lihat Udia udah dibuka dia udah dibuka belum kamu tinggal ke flaten ini flaten Sony a lot-on-on-on Open hopefully sou Kristen COVID bano log organization Oke 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 baik- катabbi coba mainly coba Saya opet aja apiket aja estoy do get do get G mudian mudian metrinya metrinya hair-res ini Chen did laid higher jas, Nah nah kemudian dia BCA Li coba flatten Nah itu dia nah itu dia tuh jadi ini udah diam bunga leb sama Udah di-flatkan sama dia Terus unflatkan balik lagi Oke Nah yang udah Di-flatkan ini Sorry yang udah di-unwrap Unwrap seri name ya Wings Unwrap Ini misalkan Terus ini saya gozi Ini saya gozi Ya Kalau di-flatkan tadi Warna tembus ke belakang Warna tembus ke belakang Karena simetri kan Kalau di-flatkan itu Enggak ada hubungannya Jadi ini Jadi ini yang udah Kita unwrap Ke UV edit Nah ini loh Ini UV editor Yang kanan itu adalah 3D objekmu Flatten ini Itu cuma untuk Keperluan texturing Disini gak keliatan Disini gak keliatan Atau belum Jadi ini Ini itu Adalah Semacam peta Saya mau naruh Teksturnya ada dimana Gitu loh Gitu loh Saya save ya Saya save ya Project S Save dimana nih Save dimana Lupa soalnya Lupa soalnya Eh Gak dong kan aku punya Gak dong kan aku punya Flash 066 Flash 066 Minus Minus Class Class 3D Wing Wing Nah ini udah aku save Ini udah aku save Nah saya Balik ke Ini Ini Saya Mas saya Masih punya Materi yang high res Yang high res Yang sudah saya Sudah saya Namanya Sudah saya Saya Pain Dan ini Dan ini Loresnya Sudah Sudah Undrapped Tadi kan Duplicate 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 High res High res Nya Tadi PC bisa Pindahin ke 4G Saya balik ke sini Saya balik ke sini Saya balik ke Polypaint Di bawah Polypaint Polypaint Nah Aku udah punya nih Pendingnya Misalkan aku mau tambahin lagi Alah Maaf Nah ini 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 Kalau misalkan Kalau misalkan Kalian Kalian Mau bikin Apa ya Ya udahlah ini Standard Saya punya Kamu bisa Painting Tanpa Ada Timbul Atau Atau Bisa Dia Dengan Timbul Timbul Gitu Gitu Serunya Itu Disitu Nah Ini Kan Gak Terlalu Rapi Satu Lagi Masih Berani Nah Dia Bisa Handle Polygon Yang Yang Ini Itu Bisa Keren Nah Nah Misalkan Ada Gini Gininya Whatever Whatever Gakusah 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 Gingung Gini Aja deh Nah Ini Kupain Malfot Tanya Malfot Tanya Tanya Kita Nambahin Detail Di Sayap Nanti Nanti Kita Akan Kesitu Nanti Kita Jangan Kawatir Misalkan Kita Disini Misalkan Hayat Ada Detail Ada Painting Nah Ini Painting Ini Bisa Kita Export Ini Loh Ini Bukan Bukan Tadi Materi Poligon Poligon Nah Dia Kita Bisa Bikin Yang Namanya Tur Map Tur Map Kan Kan Create Create New From New From Polypane Saya Klik New From Polypane From Polypane Nah Lihat Karena Saya Tadi Sudah Unwrapped Dia Jadilah Begini Itu Intinya Jadi Disini Nah Ini Moga Bisa Joss Tendert Tendert Tension Tension Nah Tuh Lihat Tuh Lihat Mati 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 In Sama Teksturnya Men Bindah Kesini Gitu Loh Dan Dia Udah Di Unwrapped Dan Kita Export Teksturnya Gitu Gitu Working Simulessly Tanya Orang Bule Gitu Hai gitu-gitu ini ini masih di pabrik-pabrik kita siang nantinya nantinya tuh tertentu atau dari ZBrush tuh ada tuh ada si plugin ini gimana ya si script script apa ya export eksport comment kan kan jadi kalau kamu nih kalau misalkan kamu dengan gosnya tekstur saya tekstur saya kom bisa melalui bisa melalui lagi lagi uspah si best-up Photoshop nya bisa ini mana ya mana ya Oh ini dia nih multi-map texture from polypane kamu mau berapa kamu mau berapa 96 ini ini terus diekspor dan dan ekspornya kemana kemana file namenya apa terus kamu tinggal es kamu tinggal git git termasuk detail dan lain-lain gitu gitu enaknya enaknya di ZBrush ada pertanyaan ada pertanyaan teman-teman berbahagia berbahagia mau tanya berarti kalau kalau menggunakan menggunakan 3D apps lain itu akan lebih kompleks dibanding dengan dengan cinema 4D yang akan menggantarkan seperti itu kayak nge-apply yang lebih istrinya ke istrinya ke modelnya itu modelnya mesin mesin juga 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 cuman memang support ini menurut saya yang menurut saya yang paling gampang saya sudah saya sudah rancang ke hampir semua 3D apps saya pernah pegang-pegang Max dulu dulu Pak Victor di kampusnya kita kita pakainya kita pakenya 3D Max ya udah 9 tahun 9 tahun 3D Max terus saya dapetin maksudnya pindah saya blender juga udah pegang Maya Uw Maya Uw Maya paling ribet Maya itu paling ribet paling ribet terus habis itu apalagi ya apalagi ya XSI XSI dulu itu paling powerful sebenarnya tapi enggak udah dimatin sama autodesk intinya adalah intinya adalah sebenarnya sih enggak harus kamu ke cinema 4D kalau misalnya kamu nyamannya pakai blender silahkan pakai silahkan nggak apa-apa cuman somehow saya sudah menginginkan lain-lain lain-lain emang cinema 4D yang paling hindi paling gampang paling gampang saya bisa set up render render apapun beberapa klik beberapa klik itu saya mau saya mau ngapain aja in aja klik beberapa klik itu jadi cuman memang cuman memang dia dia selengkap belum selengkap yang menandingi kelengkapan blender itu adalah Maya dan XSI sebenarnya sebenarnya karena apa karena apa di blender itu bisa simulasi water bisa simulasi simulasi api gitu-gitu itu bisa itu bisa cuman cuman ya saya nyamanya saya nyamanya pakai cuman kalau kamu pakai sinema jauh boleh nggak juga nggak apa-apa cinema 4D itu salah satu yang menyenangkan menyenangkan ia dan amanya fitur untuk mahunya gamanya mungkin ini nih dari an�ilnya dia sepatu lain kasih tempat lainnya cek ini jadi misalkan saya misalkan saya punya great ini ya kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota-kotanya-kota ni pilih dikit nah ini bikin nah ini bikin sisi pakai ini tuh enak banget misalkan aku mau bikin random eh ini 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 lane lane effector namanya ini lane effector itu buat apa nih ada namanya field nya ini belum diajarin ya ini gimana ngasih lihat aja yang bedain yang lain itu apa nah aku bisa main aku bisa maini pulit objek itu itu dengan menggunakan dengan menggunakan field ini ini bikin kayak gini-gini dia paling jagoan makanya kenapa aku pakai ini sebenernya ini sebenernya si forb itu tulisnya anak tv sebenernya cuman cuman lama-lama lama-lama buat character enak buat bisa lebih enak terus bener-bener itu kalau di Maxon cinema 4D saya kayak sales gini apa apa ini dia ini dia lengkap gitu lengkap gitu loh dia itu yaitu apa ya apa ya kamu punya kamu punya 4D nya 3D nya ada efek reda ini berjaya ini berjaya di after effect di after effect sifini render paling high end saat ini industri industri universe ini juga flagging juga flag in after effect ada ZBrush ada ZBrush sama forgerin sama forgerinnya ZBrush tapi di iPad itu 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 ini dia ini dia all-in yang menyenangkan yang menyenangkan itu disitu ma4d 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 itu apa ya kamu mau bikin serius bisa mau bikin buat desain grafis bisa dan dan gampang itu gampang itu gampang bagus itu gampang gampang banget gampang banget anime juga gampang ya hampir ya hampir saya siapa apa-apa dia gampang ya karakter apa gampang mau karakter kartun gini juga gampang gitu gitu kayak jualan saya men pokoknya gitu deh blender juga gampang gitu ya cuman cuman ya kebalik lagi ngebalik orang-orangnya kamu orang-orangnya kamu mau nyamannya yang mana cuman kalau disini ma4d kalau saya kalau saya harus memak mau pakai untuk mau pakai untuk air api air api gitu saya butuh bantuan sovert lain sovert lain blender kadang saya pakai real flow kalau air tapi sekarang ini tapi sekarang ini saya pakai real flow untuk air sama satu lagi sama satu lagi itu ini ini untuk bikin api-apian gitu gitu di smoke saya pakai itu karena real-time begitu begitu kira-kira kira-kira ada pertanyaan ada pertanyaan kalau kalau ZBrush itu typefile apa ZTL nah ZTL nah yang bagus tanya bagus jadi ini jadi ini kalau kamu mau save ZBrush jangan dari dokumen save tapi yang harus kamu save itu adalah sub toolnya ini nih sub toolnya itu kamu save as nah nah CTL ini CTL ini nih jadi jadi saya ini 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 ada nih ntar saya kasih lihat project proyek apa kok gampang kok gampang haaah motionless bukan SS as dok ZTL save nah udah nih kalau ZTLnya udah kamu save kamu save jadi misalkan dokumen saya new dokumen gitu ya no no hilang semua nih hilang semua nih harusnya eh nggak ding eh nggak ding aku harus restart sekarang ini kalau misalkan saya load tool doc ZTL nah semua toolmu kesipis itu gitu ZTL yang disave itu harus disini nih tools jangan yang di dokumen kalau dokumen itu kan pasnya kamu save terus habis itu saya mau lo tuh mau kasih lihat yang tadi Nah ini ada namanya Abdur Zitul Ini ada proyek Ini dia nih, contohnya nih Ini hair, nah ini kepisah-pisah semua Abdur itu kalau kamu tahu yang stand-up comedy itu loh Abdur siapa sih namanya lupa ya Nah ini dia nih Ini saya kerjanya sama aluminya kakak kelasmu Nah, terus Ini ada hairnya gak ya? Kalian hair Lana, 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 lana terpisah Ini, ini Hairnya mana ya? Oh ini ada gigi, mata Mata, alis, hair Yes Nah 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 Kartunin, kartunin ceritanya Jadi ada dua type Yang type Atau ya Abdur Atau ya Abdur ya Yang biasanya dia sama Ari Griting Griting Enak nih Enak nih Kalau bikin model ini kayak gini Model ini kayak gini Zibras itu enak Terus Satu lagi Ari Gritingnya Load tool, ada gak ya Ari Gritingnya Let's see Kalau misalnya mau ratingnya udah dibeda Gak di Zibras Nah, ini dia nih ada Nah, ini dia nih ada nih Hair Griting Griting Gitu Gitu Rosie Kalau hair ada sendiri Kalau hair ada sendiri Di bawah ini ada namanya Di bawah ini ada namanya Hair Fiber Mesh Fiber Mesh Namanya buat Namanya buat Buat bikin hair Biasanya kalau fiber Nanti aja Nanti aja Kalau kamu cari di Youtube boleh Bingung temen-temen yang lain Riging Riging Itu Di Zibras bisa Ya, di Zibras bisa Tetapi Tetapi Keperluannya Cuma untuk bikin pose Di dalam Zibras aja Tapi bukan untuk Nginimate Bikin kamu animasi Untuk iklan Untuk TV Untuk TV Untuk apa Itu gak bisa Itu gak bisa Kebutuhannya 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 disini Cuma untuk nge-pose In aja Kalau di Zibras Gitu Jadi mau kamu harus Pergi ke 540 3D Max 3D Max Atau Yang lainnya Untuk Gendry King Gitu Gitu Oke Ada pertanyaan lagi Kalau gak aku mau Tambahin satu Tools lagi Tools lagi Penting Udah belum? Udah belum? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada pertanyaan lagi gak? Ada pertanyaan lagi gak? Aku sih gak Aku sih gak Oke, yang lain mungkin Ada pertanyaan Belum ya? Belum ada ya? Belum ada ya? Nah Kalau gak ada Kalau gak ada Atau belum ada Kita Ada satu Teman Ada satu Teman Tulis lagi Yang ini Biasanya Sangat-sangat membantu Sangat membantu Sangat membantu Jadi ini adalah Ini adalah Dari 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 Routenya Namanya adalah Namanya adalah Speed Nah Wah Apa lagi Apa lagi Ini Jadi Jadi Speed Speed Ini Itu adalah Itu adalah Kayak semacam Bola-bola Bola-bola Yang bisa kamu Extend Contohnya Seperti ini Satu bola Ini Simetri udah nyala Jadi Saya dengan Draw Terus Saya move Saya bisa pindah-pindahin Gini Terus Nah Kalau dia Berpisah Titiknya Ada dua Tapi kalau ada dua Tapi di tengah-tengah Dia jadi satu Nah Nah Jadi ini Jadi ini W W Setnya Setnya Dia akan begini Ini bisa kamu Titikin Gini Nah Jadi kamu bisa Jadi kamu bisa Bikin Macem Apa ya Kamu lihat dulu ya Kamu lihat dulu ya Tapi ini berarti Basing Gak pakai Pol Bola gitu Bola gitu Iya Basing 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 Baka Bola Kenapa Kok ini Diajar Karena ini Kadang-kadang Lebih mudah Untuk kamu Bangun Sebuah Base Jadi lebih cepat Jadi lebih cepat Kita Nge-mepirakan Jadi kita Nggak berangkat Dari sebuah Polygon Yang udah ada Nah Nah Lihat Kompeti Kompeti Yang Saya Sedang Bikin Ini Mewakili Sendih 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 Semuanya Oh Tadi Berarti Berarti Gimana Berarti Oke Kan Misalkan Ini Saya Bikin Ini Pahanya Ini kurang Gede Saya Mau Pahanya Tengah Lebih Gede Kedraw Kedraw Klik aja Di Klik aja Di Tung Tung Kamu ke Move Ini Kamu tinggal Gera-gerakin Atau Kamu skill Gedein Ngek Ngek Nah Nah Gedein Gedein Majuin Majuin Gitu Terus Draw lagi Draw lagi Begini Begini Sana Sana Majuin Majuin Hilin Hilin Nah Kalau Udah Shortcut Shortcut Preview Nah Nah Jadi Itu Dimana Itu Dimana Itu Kamu ada Di Bagian bawah Namanya Adaptive Skin Adaptive Skin Ini Relate Namanya Z-spear Review Nah Itu Jadi Itu Gitu 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 Kalau Tenggal Klik Polymesh Polymesh 3D Doom Doom Nah Jadi Dia Jadi Mesh Polymesh 3D Jadi Mesh Di situ Ini Kamu Tinggal Jadi Dia Dynamesh Mana Dynamesh Kita 28 28 Jadi Dynamesh Dia Set Set Nah Tinggal Dismooth Smooth dulu Smooth dulu Baru ntar kita scope Nah Ini Baru Nah Ini Baru Nih Mulai Scopting Gitu Gitu Caranya Basic Concept Concept Begitu Terus Kalau 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 Orang Orang Yang Artis Artis Yang Artis Yang Sangat Sangat Freestyle Namanya Clay Build Up Build Up Clay Tubes Tern Clay Build Up Tapi Ini Emang Paling Enak Untuk Simulid Muscle Biasanya Jadi Ini Ditampai Dikit Dikit Digambar Digambar Gampul 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 Masa Masa Kalau Lightsource Bisa Diatur Bisa Bisa Lightsource Bisa Lightsource Itu ada Light Itu ada Light Ini Kamu Mending Geser 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 Bahkan Kamu Bisa Nambah Lampu Lampu Lain Lampu Lain Lain Lampu Ada Dua Gitu Gitu Cuman Terlalu Berasa Terlalu Berasa Terlalu Berasa Terlalu Terlalu Best Nah Dia akan Render Cepet Tapi Cuman Kita Aja Gitu Gitu Kira Oke Oke Maaf Masa Ya Silahkan Ya Silahkan Kalau dari Yang Sebenarnya 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 Kalau Misalnya Kalau Cabang Cabang Bisa 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 Cepet 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 Bisa Bisa Cabang 3 Jadi Gini Aku Nyalain Simetri Simetri Misalkan Saya Bikin Gini Kalau Kamu Ada 1 Cabang 3 Simetri 1 Disini Nah Nah Gitu Terus Terus Ininya Tinggal Share Yang ini Share Nah Nah Cabang 3 Oh Berarti Klasi Meter Cuma Awal Iya Iya Gitu Gitu Oke 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 Nah Selain Kita Bisa Ngebikin Ngebikin Jadi Begini Sebagai Base Mas Bagi Base Mas Kita Bisa Juga Kita Bisa Juga Melakukan Z Spirit Hal Seperti Ini Karena Aku Punya Head Head Female 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 Ini Misalkan Kadang-kadang Kadang-kadang Itu Mungkin Kamu Mungkin Kamu Nanti Udah Modeling Model Kepikiran Mau Bikin Sesuatu Yang Melingkar Nih Kepalanya Dia Tapi Usah Ya Gitu Bisa Menggunakan Yang Namanya Z Spear Z Spear Ini Kemudian Klik Z Spear Disini Di Tengah 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 Transparent Transparent Nah Spear Ini Aku Pindah Sorry Nyalain Simetri Tengah Kita Taruh Jidatnya Dia Gitu Kecilin Gitu Ya Nah Itu Jidatnya Dia Terus Misalkan Kita Mula Bikin Semacam Silin Biar Gak Kena Yang Tengah Nah Ini Misalkan Gini Gini Nah Gampang Gampang Gini Gini Misalkan Sampai Belakang Mau Bikin Makota Mau Bikin Makota Misalkan Misalkan Ya Tanah Tanah Itu Itu Jadi Blocking Jadi Blocking Enak Gitu Gampang Ini Terus Terus Kita Kita Punya Tanduk Tanduk Tuh Make it Smaller Tanduk Ke atas Kemudian Dibengkit Dikit Nah Misalkan Gini Ya kan Transparency Saya matikan Saya bisa Bikin Preview Nah Tuh Kalau Misalkan Oke Kini Kira 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 Belum Oke Disini Harus Disini Satu Lagi Cres Deh Cres Deh Sorry Dia Di Terlalu Pencang Pencang Kalau Cbris Ada Autosave Ada Enaknya Itu Nah Ini Nah Ini Ini Dimas Balkan Balkan Ini 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 Kalau Klik Edit Kamu Akan Klik Atas Kanvas Saya Klik Dokumen Terus New Dokumen No No Load Tadi Udah Gak Ada Oh Gak Ada Lightbox Lightbox Open File Save Disini Paling Kanan Klik Klik Terus Terus Dit Dit Ih Nggak bisa Diklik Dit Wagan Wagan What Sade Sade Filenya Rusak Filenya Rusak Saya Tadi Sial Sial Oh ini Dianya Recover Coba Coba Itu Nah Ini Ini Dia Yang Benar Tapi Ada Yang Rusak Si Mana Si Mana Nah Ini Nah Ini Ini Cento Melarik Aku Mau Kill Dia Mau Hilangin Dia Tanda Tanda Minus Nah Gitu Gitu Nyalangin Itu Berarti Langsung Per Section Per Bola Bola Bisa Bola Bisa Girangin Silver Bola Bola Banyak Banyak Kelepasan Salah Salah Alta Alta Ambil Elit Delet Dia Lops Gitu Kalau Udah Misalnya Ini make Polymath 3D Nah Jadi Model Ilang Dia Ada Dishana Ini Dia Adalah C Speed Jangan Lupa Jadi Kamu Harus Yang tadi Mudah saya jadi Misalkan ini Jadi Apa ya Crown Balik ke yang Tool Terus event Crown Nah masuklah Crownnya Gitu Terus Kalau udah masuk disini yaudah Tinggal Disini aja Disini Move 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 Banyak banget Banyak banget Terusnya bingung Kadang-kadang Gitu Gitu Ini udah Tinggal disemut Nah Mau jadiin Danamash boleh Enggak juga boleh Enggak juga boleh Gitu Gitu Ini harusnya Ini harusnya Tekniknya dia Danamash Danamash Enggak 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 Wah Tidak 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 Tapi Tapi Dan ZBrush ini Yaitu bisa Ada yang namanya Modeling Seperti Di Aditional Application Aditional Application Yang lainnya Ini Jadi Jadi Satu Satu Gitu Ya Nah Nah Nih 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 Lagi 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 Misalkan Rukuman Tuk Nah Si Spear Udah Di ZBrush Kamu Bisa Melakukan Hal ini Ini Ada Move Terus Namanya Z Z Modeler Modeler Apaan Nih Z Modeler Ini Nih 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 Lain Apalagi Lain Apalagi Modeler Itu Tradisional Modeling Tool Jadi Aplikasi Yang Biasa Kita Ketemui Kamu Highlight Ini Di Misalkan Di Poligon Kanan Kanan Nah Nah Ini Misalkan Kamu Misalkan Extrude Extrude Nah Nah Extrude Extrude Satu 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 Bisa Manuality Manuality Kayak Di Tempat Lain Cuman Memang Ya Biasanya Caranya Oke Nih Lopoli Nih Lopoli Enak Itu Biasanya Bawa ke Cinema 4D Terus Go ZBrush Import Crown Crown Ini Aku Mati Aku Mati 2 Nah Disini Baru Gua Blender Boleh Silahkan Nah Ini Yang Baru Saya Ditar Ini Segini Sampai Sini Sini Yang Extrude Keluar Shred Shred Kecil Saya Gini In Disitu Saya Iron Iron Smooth Samedia Samedia Saya Ngedit Per Polygon Saya Lebih Gampang Gitu Gitu Terus Kalau Ini Misalkan Udah Oke Tinggal Bawa Dia Menurut Exporter Update Update Play Faster Nekak Bikin Selection Dulu Kemudian Baru Di Throw Throw Rada 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 Lama Rada Dah Dah Hari Ini Hari Ini Itu Tadi Jadi Jadi G Spear Terus Mesh Balloon Sama Apalagi Sama Apalagi Tadi Tadi Cres 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 Balloon Balloon Terus Clip Clip Tadi Ini Ada Mesh Extrude Ini Sama Mesh Balloon Sebenarnya Jauh Jadi Misalkan Kamu Pake Mesh Extrude Based On Disini Kamu Tinggal Bikin Eh Maaf Eh Maaf Bikin Ini Nah Dia Di Extrude Tapi Gak 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 Beda Jauh Beda Jauh Beda Tanya Gak 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 melakukan modeling poligon manual poligon manual gitu ya mungkin dengan menggunakan dengan menggunakan dalam mesh bawa ke blender jadi tadi disana balik kesini lagi biasanya round trip balik kanan kiri sampai ketemu hasil yang diinginkan oke ada pertanyaan ada kayak rekomendasi ada ada dong ada dong hmm hmm hit channel nih nih yang jelasin ini yang jelasin ini kamu mau dari tahun cinema 4D Maxon 6x nih kamu lihat tuh banyak tuh postingan bagus disini disitu ada sama channel disini Maxon Training disini ada langsung kontak ke si brush si brush semacam semacam ilmunya banyak disini dengan yang ini dengan yang ini di brush sudah ada di maka yang tadi ada disana saya akan ngerekomen satu artis yang salah satu yang oke ya metodenya itu enak saya sampai mau ikut saya sampai mau ikut course nya dia yang bikin kamu tahu kamu tahu infinity infinity game itu game itu ada yang tahu ada yang tahu nggak oh yang kayak dari beberapa series itu gabung gitu ya iya iya itu keren banget itu keren banget itu desain karakternya kamu harus sempat lihat kamu harus sempat lihat ini deh kamu masuk ke di brush kamu bisa salah satu dari mereka tekniknya seru-seru seru-seru sih memang tekniknya bagus bagus ini apa ya ini apa ya Shane Olsen nah ini dia ini orang ini orang dia punya satu di character workshop desainnya dia itu oke metodenya dia oke terus beras yang dipakai juga gading special bisa dapet apa namanya berasnya dia gading special itu maksudnya dia pakai standart dia pakai standart dia jadi gitu ya terus ada satu lagi ada satu lagi itu apa ya siapa ya kemarin siapa ya kemarin ya Shane Olsen Shane Olsen juga ini cewek ini juga cewek ini juga oke oke tapi ada satu tapi ada satu yang menurutku yang menurutku kamu harus pelajari oh ini dia nih oh ini dia nih Pablo ini juga keren atau kamu cari aja kamu cari aja disini yang menurut kamu kamu happy cuman si cuman si 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 Nablo ini buatku keren banget buatku keren banget oh ini dia nih oh ini dia nih Pablo ini kelasnya juga keren keren begitu begitu guys guys oh terus satu lagi kamu harus tahu ini 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 buat ini kamu cari aja yang menurut kamu nama 4D aja grayscale gorilla dia based on nama 4D tapi ilmunya dia itu adalah yang bawa apa namanya apa namanya lighting photography ke 3D keren banget keren banget pokoknya dia kalau bikin macem-macem itu wah gokil banget gox banget lah gox banget lah ini lighting render pakai redshift pakai opten pakai apa oke banget oke banget kalau blender kayaknya ada satu itu yang aku suka kalau kamu pernah tahu itu ada ini itu ada ini poligon pernah denger gak kamu ya nah ini dia nah metodenya dia di blender dia di blender metodenya oke saya sering pakai metodenya dia saya bawa ke ZBrush karena karena oke oke metodenya buat saya mudah mudah dimengerti dimengerti nah sebenarnya sama nih sebenarnya sama intinya adalah kamu melakukan blocking dulu blocking dulu ini dia di ZBrush ini dia di ZBrush oh iya nih dia pakai ZBrush dia pakai ZBrush sama blender kayaknya atau ZBrush aja atau ZBrush aja lupa saya nah ini metodenya ini menurutku sangat oke ini oke banget ini oke banget ini jadi dia apa namanya jadi blocking dari dynamics itu dulu kalau udah baru digabung-gabungin baru dia akan baru dia akan go in details dari setiap part dari setiap partnya itu balik ke dynamics balik ke dynamics lagi ini lagi lo poli berangkat selalu dari lo poli dulu kalau sudah dari lo polinya itu udah mentok baru kamu naikin baru kamu naikin meshnya nah dan dan ini oke nih ini metodenya oke metodenya oke oke banget oke banget nah dia bisa bikin semuanya tanpa liping ZBrush semuanya all in ZBrush tinggal masalah ngebiasain aja sih nah dia renderingnya di blender blender gitu gitu oke oke foligon ya foligon ya foligon foligon ya wes ya wes kalau gak ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan saya udahin dulu nih udah udah ya udah ya boleh boleh apa itu ini masih ini kalau buat yang ini berarti kalau buat yang kalau yang akhir yang yang itu udah jadi bikin ini demoril jadi kita sampai scouting ini tetap bikin demoril jadi nanti kamu misalnya kamu misalnya kamu bisa kamu bisa bikin karakter atau apapun itu nanti kita bikin turn table nya sama prosesnya sama prosesnya nah nah disini kan kemarin kalian kemarin kalian sudah menajukan proposal yang waktu itu asli kita ingat ada yang bikin apa itu diterusin tapi menggunakan ZBrush ini dari apa yang kamu mau kamu improve boleh ZBrush ini sifatnya atau memudahkan aja sebenarnya gitu loh gitu loh co 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 saya maaf saya maaf ini aduh 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 bapak biasanya di kemah segera atau segera 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 gimana 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 bapak biasanya di segera 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 saya di alam segera tapi biasanya saya ininya di dua tempat itu saya anjar dua-duanya cuman saya lebih banyak di alam sutra karena saya base-nya di alam katanya beresnya sedepan 100% ini apa konsep pergulian dengar-dengar sih gitu ya dengar-dengar dengar gitu gitu oke 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 baiklah baiklah kira-kira itu dulu ya atau dapet nanya lain kalau udah kalau udah saya udah 2 jam ternyata 2 jam ternyata kita lumayan cukup cukup ya cukup ya udah banyak tadi banyak tadi mungkin minggu depan kita mulai mulai cek progres kerjaan lagi apapun itu bawa aja lah dan mungkin ini bisa ditibas di tempat lain nah itu mulai kita lakukan lakukan oke berarti coba-coba aja bikin apa aja bikin apa aja boleh kalau misalkan kamu mau projek yang udah projek yang udah post ke kami boleh lebih baik begitu sebenarnya tapi kalau masih coba-coba kalau masih coba-coba gak apa-apa yang depan kita cek depan kita cek projeknya gitu ya oke ya sudah itu dulu ya terima kasih semua terima kasih semua terima kasih